Intro Nah yang kami lakukan sekarang ini nomor satu adalah membantu cash flow Kan sekarang ini yang jadi masalah cash flow Jadi tidak ada penerimaan, tapi banyak pengeluaran Diharapkan dengan pusat pembelajaran ini Buka akan menggerakkan Menggerakkan sektor real, terutama di sektor retail Menjelang fase new normal dalam beberapa hari mendatang Sejumlah pusat perbelanjaan di beberapa daerah akan mulai dibuka untuk umum Tentu mereka akan merapkan protokol kesehatan dengan ketat Baik terhadap pengelola, pengunjung maupun para pramu niaga di dalamnya Salah satu tujuan pembukaan mal ini bisa kita pahami antara lain Untuk kembali menggerakkan roda perekonomian di daerah maupun secara nasional Tetapi berkaca ke negara-negara lain yang telah lebih dulu melakukannya Ternyata masyarakat tak serta-merta menyerbu mal Seperti pernah terjadi di sebuah mal di Celuduk menjelang lebaran beberapa hari lalu Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda The Tickers untuk mengikuti perbincangan Dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Pusat Belanja Indonesia Bapak Alfonso Wijaya Kita hubungi beliau Halo Bapak Alfon Saya Sudrajat dari Detikom, Pak Alfon Apa kabar? Salam kenal Pak Sudrajat, kabar baik, terima kasih Pak Alfon, ini kan ada kabar gembira barangkali ya Untuk kalangan para pengelola pusat perbelanjaan ini Disebutkan mulai tanggal 5 Juni sudah boleh dibuka kembali ini Saya ingin tahu persiapan-persiapan menuju ke arah sana Apa aja yang sudah dilakukan oleh asosiasi, Pak? Pertama, mungkin saya mau luruskan dulu Jadi perihal tanggal pastinya itu Kami belum pernah mendapat Belum pernah mendapat konfirmasi resmi dari pemerintah Perihal tanggal Pasti kapan bisa beroperasional kembali Jadi mungkin itu harus diluruskan dulu Bahwa tanggal itu belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Kalaupun persiapan selama ini Sejak COVID-19 ini berkembang Kami sudah mempersiapkan SOP-SOP Sambil berjalan itu protokol-protokol kesehatan Itu kami sudah persiapkan Nah protokol kesehatan ini Kami mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia Maupun juga masukan-masukan dari teman-teman asosiasi Mal lain di luar negeri Yang mereka sudah lebih dulu berpengalaman Di dalam protokol kesehatan yang di negara masing-masing Misalnya di mana itu, Pak? Tapi kan protokol kesehatan ini Di China ya, terutama di China Di China, Singapura, Hongkong, Jepang Nah itu kami asosiasi ini kan cukup Komunikasi cukup perat Jadi kami banyak diskusi dengan mereka Mereka sharing juga masukan-masukan Tetapi kan ini tetap harus disesuaikan Dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia Ya, betul Kemudian ditambah lagi dengan kondisi mall Pusat perbelanjaan itu Masing-masing berbeda-beda kondisinya Jadi kami membuat yang basic, yang dasar Panduan dasar yang harus diberlakukan Yang wajib dilaksanakan oleh setiap pusat perbelanjaan Nanti kemudian ditambah lagi Dengan SOP masing-masing pusat perbelanjaan Yang menyesuaikan dengan kondisi masing-masing Karena kondisi masing-masing setiap pusat perbelanjaan itu berbeda-beda Tetapi ada yang basic, yang dasar harus dipenuhi Panduan dasarnya seperti apa, Pak? Apakah mengikuti sama seperti protokol kesehatan yang dari pemerintah? Dari gugus tugas itu? Ya, ya, pasti-pasti Contoh misalkan yang dasar itu yang nggak bisa ditawar-tawar adalah Memasuk ke mall, ke pusat perbelanjaan Siapapun itu, baik itu pegawai, karyawan, mitra kerja, Maupun pengunjung, apalagi pengunjung harus menggunakan masker Itu mutlak Itu contoh Kemudian pengukuran suhu tubuh Itu juga mutlak Harus dilaksanakan gitu loh Kemudian pengaturan antrian Kemudian pengaturan Jumlah Jumlah pengunjung Ataupun jumlah customer Di dalam satu toko Itu pun harus dibatasi gitu loh Nah, itu adalah yang sifatnya dasar-dasar Kalau misalkan ternyata ada mall yang pusat perbelanjaan yang ingin menambah Misalkan pemeriksaan suhu tubuh Sekarang kan kebanyakan manual Yang pakai sensor itu Kalau mereka mau pasang yang lebih Dengan TV, CCTV, dan sebagainya Ya, itu silahkan monggo Tetapi yang basic dasarnya itu harus ada Harus dilakukan Harus dilaksanakan Pak, kalau untuk kesiapan tenan, retailer, segala macam Kan setelah hampir dua bulan ya Sekitar dua bulan lebih Mungkin mereka berhenti Beroperasi Dan sekarang harus buka Sementara di beberapa daerah juga masih Berlaku PSBB misalnya ya Atau berlaku penyekatan-penyekatan Sarana transportasi Nah ini koordinasi di lapangannya seperti apa itu Pak? Ya, jadi kalau Memang kan selama ini Pusat perbelanjaan itu Yang ada pemberlakuan PSBB Itu kan beroperasional secara terbatas Hanya yang kebutuhan pokok Yang bisa buka Seperti supermarket, hypermarket Kemudian farmasi Ataupun kesehatan Dan F&B Restoran Tapi kan hanya sifatnya melayani Delivery dan takeaway Tidak boleh dive in Nah, khusus untuk yang dive in Sama restoran ini Yang melayani delivery dan takeaway ini Itu mereka selama ini Terus saja Mengalami banyak kesulitan Jadi dalam hal Karena ini sifatnya kan makanan Makanan itu bahan baku yang disimpan salah Enggak disimpan juga salah gitu loh Nah itu yang mereka jadi sangat saat terbatas Nah, rencananya Seperti yang sudah banyak dibicarakan juga Berarti bahwa Kalaupun nanti Restoran-restoran ini Buka kembali Itu tetap harus secara bertahap Gak bisa sekaligus Terutama yang dive in Yang makan di tempat Gitu loh Kalau yang delivery sama takeaway Oke, tidak ada masalah Tetapi untuk yang dive in Itu mereka sudah mempersiapkan SOP tersendiri gitu loh Karena terkait jalan-jalan itu ya Pak ya Betul, betul, betul Jadi kapasitas tempat duduknya pun Gak akan digunakan 100% gitu loh Nanti ada tahapan-tahapannya Mungkin dimulai dengan sekian persen Sekian persen baru nanti 100% full gitu loh Telah memang kondisi kondusif gitu loh Kurang lebih seperti itu Dan mereka juga harus mempersiapkan SOP SOP di internalnya mereka Untuk karyawan-karyawan dan sebagainya Contoh karyawan yang sakit itu tidak boleh masuk gitu loh Tidak boleh kerja Meskipun misalkan ada gejala Meskipun belum tentu COVID gitu loh Belum tentu gejala COVID Tetapi gejalanya mirip COVID Itu pun sudah tidak boleh masuk kerja gitu loh Mereka harus karantina minimal 14 hari gitu loh Pak, kalau melihat pengalaman sebelum lebaran kemarin Kan ada beberapa mall yang begitu dibuka Wah, antriannya begitu padat Dan kayaknya orang mau langsung ngeborong apa aja gitu kan Langsung burut gitu Nah itu mereka itu mall-mall yang memang di bawah asosiasi Bukannya sih Pak? Ada yang anggota kami Ada yang bukan anggota kami juga Jadi memang ada beragam Tetapi sebetulnya begini Sebetulnya dengan PSPB begini Ini pertama itu adalah mendongkrak Penetrasi online shopping kan Belanja online, belanja daring itu Tetapi di balik itu Itu ada membuat kangen sama mall Sebetulnya Rindu sama mall Jadi kemarin itu yang begitu banyak itu Selain memang kebutuhan menjelang lebaran Ditambah lagi dengan kangen sama mall gitu loh Jalan-jalan ya Window shopping kan sebetulnya ya Itu salah satunya juga Setelah di rumah sekian lama gitu kan Jadi akhirnya nyerbu seperti itu Tapi memang khusus untuk anggota-anggota kita APBBI Kita sudah mengingatkan mereka Tolong lain kali dijaga hati-hati Khususnya apalagi sebelum lebaran Kami sudah ingatkan semua anggota Menjelang lebaran ini kan Antusiasme begitu tinggi gitu loh Jadi harus ada ekstra Tambahan pengawasan gitu loh Harus ekstra Itu yang tadi saya sampaikan sebelumnya Bahwa harus ada pengaturan jarak antrian Harus ada pengaturan Jumlah orang berkumpul dan sebagainya Nah itu yang harus diatur memang Nah itu nanti terhadap para pengguna yang semacam Itu ada pembatasan durasi Mereka berada di sebuah mall gak Pak? Selain pengaturan susu tubuh Harus pakai masker Segala macam Ya sebetulnya Balik dulu ke yang kasus itu Sebelumnya itu bicara Kalau menurut saya itu pertama Lebih didorong karena kebetulan Waktunya menjelang lebaran Jadi lebih faktor itu Menurut saya yang lebih mendorong Sampai begitu banyaknya Pengunjung datang gitu loh Jadi sebetulnya Mereka baru dapat THR Baru dapat bantuan langsung tunai Kemungkinan jadi itu Kalau sebekan sehabis lebaran Juga ada pada tongpes lagi tuh ya Iya iya Jadi saya gak yakin Kalau setelah lebaran ini Akan diserbu seperti itu Saya gak yakin gitu loh Itu kemarin hanya Karena didorong oleh Kebutuhan menjelang lebaran gitu loh Nah untuk yang nanti Tapi tetap kita harus mengantisipasi Hal-hal tersebut Jika terjadi di kemudian hari Nah yang tadi saya sudah Sampaikan juga bahwa SOP-nya adalah Protokol kesehatannya adalah Jumlah pengunjung Akan diatur gitu loh Jarak antrian Kan berarti kalau untuk Membatasi jumlah pengunjung Kan berarti dengan Harus dengan antrian Nah antrian ini pun Harus diatur gitu loh Nah jadi kami Sampai rapat ya Iya gak bisa juga Antri tapi rapat Ya gak percuma gitu loh Iya jadi Tetap harus diatur Jarak antrian Minimal 1 meter sampai 1,5 meter Jarak antrian ini gitu loh Nah kami sudah Mengantisipasi ini Bahwa Kalau sampai penjumlah Pengunjung Banyak luar biasa Masuknya nanti gantian gitu loh Masuknya harus bergantian Setelah keluar Baru masuk lagi Nah tetapi kan Yang jadi masalah nih Yang nunggu ini juga kan Harus diatur juga gitu loh Gak bisa cuma Dibiarkan nunggu Bergerombol juga Jadi masalah juga gitu loh Jadi memang Sampai kepanasan Atau kehujanan gitu Tempat di halaman Malanya itu Betul Jadi antisipasi juga Itu tenda-tenda ya Iya betul Jadi pengaturan ini Memang harus Harus Benar-benar Menyeluruh gitu loh Gak bisa hanya Oh masuknya aja diatur Tapi di luarnya juga Antriannya bergerombol gitu loh Gak bisa Nah ini semua Harus kita antisipasi Semua gitu loh Pak soal rencana Pembukaan Mal ini Pak Ada juga yang bilang Ini sebetulnya memang Lobby-loby Dari para pengusaha Ke pemerintah Karena Selama dua bulan Ditutup tuh Benar-benar Kondisinya sudah Sangat memprihatinkan Kalau dari Catatan Bapak sendiri Sebetulnya Seberapa memprihatinkan sih Para pengusaha Atau para pengelola Mal ini Selama dua bulan terakhir Berapa nilai kerugiannya Ya saya mau luruskan dulu juga Bahwa Bukan lobby-loby Kalau menurut saya ini Bukan lobby-loby pengusaha Tetapi memang ini adalah Saya pikir semua Sekarang kita yang ada di Indonesia ini Khususnya di Jakarta Saya pikir semua bisa merasakan Betapa beratnya kondisi ini gitu Sejak Maret Sejak Presiden Bapak Presiden Mengumumkan bahwa Covid sudah masuk ke Indonesia Itu langsung drop Traffic terus Terus apalagi ada himbawan Untuk jaga jarak Dan diam di rumah Itu makin drop lagi Nah Dengan pusat perbelanjaan Ditutup Itu bukan Yang kena masalah itu Bukan hanya pusat perbelanjaannya sendiri Ataupun Toko-tokonya Penyewanya Tetapi lingkungan Sekitar pusat perbelanjaan Pun itu terkena dampak Gitu loh Dan dimana itu adalah Semua adalah Orang-orang kecil Gitu loh Yang punya kos-kosan Yang punya warung Ojek Parkir Gitu loh Semua terkena Karena gak ada lagi karyawan Yang biasa mereka layani makan Kos Dan sebagainya Gitu loh Nah Selama hampir 3 bulan ini Kondisi ini benar-benar Sangat berat Gitu loh Jadi saya pikir Dan bisa dilihat juga kan Dari APBD-nya Provinsi DKI Jakarta Kan hanya tinggal 53 persen Betul Jadi Saya pikir Bukan karena lobby Ini karena memang Semua merasakan itu Gitu loh Jadi semua Ingin Cepat Beroperasional kembali Gitu loh Kesadaran bersama Kebutuhan bersama Betul Yang jadi masalah Covid-nya belum berakhir Gitu loh Iya Covid-nya belum berakhir Nah ini yang Kita harus imbang-imbang nih Gitu loh Di posisi mana Gitu loh Yang bisa Bisa beroperasi Bisa Gerak ekonomi Bisa jalan Tetapi aman Gitu loh Nah ini yang Yang uniknya disini nih Tantangannya disitu Gitu loh Tetapi Semua merasakan Kesulitan yang sama Saya pikir gitu loh Kalau kita bicara Masalah kerugian Anggota APBI itu ada 326 Di seluruh Indonesia 326 Iya Kerugian Saat ini Itu Kalau kita hitung-hitung Ini misalkan Pusat kebelanjaan ini Ada satu Dapat penghasilannya itu kan Dari sewa Dari persewaan Ada retailer Ataupun penyewa Kemudian dari service charge Gitu loh Nah ini boleh dibilang Praktis Selama Selama hampir Tiga bulan ini Kita kan Kami gak bisa Nagih kepada mereka Karena memang Mallnya tutup Gitu loh Nah jadi ini adalah Lobby-loby Negosiasi-negosiasi Yang sedang dilakukan Kepada para penyewa Untuk mencari Solusi bagaimana ini Jadi Kalau ditanya kerugian Terus terang aja Kami belum bisa Memastikan angkanya Karena Negosiasi dengan Para penyewa ini Masih berlangsung Gitu loh Kerjasama dengan Para penyewa itu Berbeda-beda Ada yang sifatnya Sewa Harga Biaya sewa tetap Ada yang bagi hasil Dan sebagainya Gitu loh Kemudian mallnya pun Berbeda-beda Kelasnya Nah ini Kami semua Lagi hitung semua Supaya Bisa dapat satu angka Satu angka ini bisa keluar Setelah Negosiasi ini Selesai semua Gitu loh Dengan para penyewa-penyewa Kalau alternatif-alternatif Yang ditawarkan Pak Selama ini Yang sudah Mengemuka Di antara pengelola Dan para penyewa Karena tentu kan Mereka pasti pada Meminta keringanan Gitu kan Karena kondisi Pengelola Mau menekan kayak apa Juga Kita gak ada duitnya Gitu kan Mau bagaimana Begitu kan Ya Sebetulnya Yang kami lakukan Sekarang ini Nomor satu Adalah membantu Cashflow Kan sekarang ini Yang jadi masalah Cashflow Jadi tidak ada Penderimaan Tetapi Banyak pengeluaran Jadi gak mikirin untung dulu ya Yang penting buka Ada pembeli dulu Ada aktivitas dulu ya Iya betul Dan selamat tutup ini Jangan salah Selamat tutup ini kan Tidak ada penghasilan Tetapi ada biaya tetap Yang harus dikeluarkan Contohnya adalah Gaji pegawai Kami kan berusaha Supaya tidak melakukan PHK gitu loh Artinya kan harus Dibayar gajinya Jadi tidak ada pendapatan Tetapi ada pengeluaran Gitu loh Nah ini kami Bantu Para penyewa ini Dengan menunda Pembayarannya Ditunda dulu Jadi nanti negosiasinya Tunggu nantilah Setelah Wabah COVID-19 ini Selesai Gitu loh Tetapi paling tidak Tidak membebani Cashflow Daripada Para penyewa Gitu loh Itu yang Yang Apa Yang sekarang itu Dilakukan Banyak dari anggota kami Melakukan itu Untuk membantu cashflow Daripada Para penyewa ini Gitu loh Pak kalau dari 326 mol Dihitung Rata-rata Atau totalnya Para pegawai yang terlibat Berapa ribu itu Pak Dari 326 Anggota itu Tercatat 271.091 Orang Pegawai Sampai ratusan ribu ya Ternyata Iya Ratusan ribu Itu sampai 271.000 Sorry sebentar Saya anggap Pastinya itu Kurang lebih 270.000 280.000 270.091 orang Nah jadi Yang wacana 5 Juni itu kan Itu khusus Jakarta Atau memang Di semua daerah juga Sebetulnya belum ada Tanggal pastinya Saya kembali ke Pertanyaan awal itu Ada beberapa daerah Yang memperlakukan PSBB Ada beberapa daerah Yang tidak memperlakukan PSBB Jadi kalau yang tidak Memperlakukan PSBB Oke lah Itu kan normal Operasional Tetapi kami tetap Minta kepada mereka Untuk memperlakukan Protokol kesehatan Nah bagi yang Terkena Pemberlakuan PSBB Itu pun berbeda-beda Jadi ada pemerintah daerah Yang meskipun PSBB Tapi memperkenankan Pusat perbelanjaannya Buka Ada juga yang seperti itu Tetapi kalau khusus Di DKI Jakarta Itu kan memang Tidak diperkenankan Kecuali yang tadi Menjual bahan pokok Dan kesehatan Farmasi dan sebagainya Itu masih bisa buka Tapi di luar itu Tidak bisa buka Nah Yang tadi saya sampaikan Untuk Pusat perbelanjaan Beroperasional Ada dua faktor Yang saya Sampaikan itu tadi Pertama adalah Faktor Gerak ekonomi Yang diharapkan semua Gitu loh Ingin supaya Ini bergerak Gitu loh Tetapi di satu lagi Adalah faktor COVID ini Nah Yang paling memahami Kondisi perkembangan COVID-19 Adalah pemerintah daerah Setempat Gitu loh Jadi pusat perbelanjaan Tidak bisa menentukan Kapan dia bisa buka Gitu loh Karena Terkait dua faktor ini Dan faktor yang Apa Perkembangan COVID Itu yang paling mengetahui Adalah Pemerintah daerah Jadi biar bagaimanapun Tetap harus mengikuti Keputusan pemerintah daerah Gitu loh Dan Kondisinya kan Setiap daerah beda-beda Bahkan Seperti kita ketahui Antara Jakarta Bekasi Jabodetabek pun Sebetulnya beda-beda Gitu loh Padahal itu sepertinya Di dalam satu Satu area Yang saling terkait Gitu loh Iya Nah jadi Kami sudah Sampaikan kepada Seluruh anggota Kami akan mengikuti Apapun keputusan Pemerintah daerah Tempat masing-masing Gitu loh Karena itu tadi Dua faktor tadi Itu gak bisa dilepas Gitu loh Ada rencana Ini gak Pak Sebelum resmi dibuka Ada semacam Cek Terakhir dari Dinas Kesehatan Misalnya Kayak begitu-begitu Bener gak nih Malnya sudah layak Dari sisi kebersihannya Atau dari Ya Jamurnya udah dibersihin dulu Misalnya ya Karena dua bulan tutup Tanpa AC kan pasti juga Gak sehat tuh ya Di dalam ruangan itu Semacam itu Ya Kami sudah memiliki Checklist Jadi Checklist Checklist untuk Ini dari sisi internal dulu Jadi setiap Pusat pembelajaran Mempunyai checklist Internal Apa saja Yang mereka harus cek Mulai dari Peralatan Perlengkapan gedung Sampai dengan Karyawan Karyawan pun Gedung Contoh tadi Sudah disebutkan Cek AC Filternya sudah Dibersihkan Atau belum Kemudian Kapan sanitasi terakhir Kapan Disinfektan terakhir Kapan semua itu harus dilakukan Gitu loh Kemudian checklist Bukan hanya itu Kemudian checklist dari sisi karyawan juga Karyawan Kondisi kesehatannya bagaimana Yang tadi saya sampaikan Kalau ternyata mereka itu PDP OTG Ataupun ODP Itu gak boleh masuk Itu semua Ada checklistnya Nah Kemudian juga Checklist untuk Penyewa-penyewa Jadi kami juga Akan punya checklist Terhadap penyewa-penyewa Jadi kalau penyewa Yang sudah memenuhi checklist Lulus Lolos Baru dia bisa Dipekenankan juga Untuk ikut buka Gitu loh Nah Apakah pemerintah Akan ikut Memeriksa atau tidak Nah Setahu saya Sekarang pemerintah Sedang mengkaji Semua aspek Untuk persiapan Pembukaan ini Jadi kemungkinan besar Bisa saja Ada institusi pemerintah Yang ikut Memeriksa Gitu loh Tetapi Sejauh yang saya tahu Sampai saat ini Belum ada keputusan resmi Tetapi yang saya tahu Pemerintah sedang Mengkaji itu semua Gitu loh Pak kalau dari pengalaman Mal-mal yang di luar negeri Setelah mereka Buka Apa saja sih Ada hal-hal baru Kebiasaan-kebiasaan Menurut saya Lebih kepada Kehati-hatian Pengunjung Sebetulnya itu Jadi mereka Lebih hati-hati Datang ke Pusat perbelanjaan Dan yang kami dapat Informasi Dari teman-teman Di luar negeri Itu Pertumbuhannya Sangat lambat Sangat lambat Jadi Menurut Kami Kalau vaksin Belum ditemukan Ini Belum bisa kembali Seperti normal Nah kebetulan Mall ini kan Adalah Fasilitas masyarakat Public Umum Space Jadi memang Customer ini Menjadi sangat hati-hati Kami sudah memperkirakan Kalaupun kami diberikan izin Untuk buka Sampai akhir tahun nanti Itu belum kembali normal Kami memperkirakan Baru bisa kembali normal Itu setelah vaksin ditemukan Nah yang jadi masalah Kita sendiri gak tahu sekarang Vaksin itu kapan Ditemukan gitu loh Ada yang bilang 1 tahun Ada yang bilang 18 bulan Ada yang bilang 2 tahun gitu loh Kalau misalkan itu 12 bulan Berarti dari Januari 2020 Berarti baru ketemu Nanti Desember 2020 Itu yang paling Optimis Berarti baru Akan normal Baru akan normal Nanti di awal Januari 2021 Nah selama sekarang Sampai Desember Itu pasti akan Pergerakannya sangat lambat Nah Yang jadi masalah Adalah Yang tadi saya sampaikan Pertumbuhan Pusat perbelanjaan Akan Dipengaruhi oleh Dua faktor Faktor COVID tadi Dengan vaksinnya Kemudian dengan Pergerakan ekonomi Secara nasional Kalau pergerakan ekonomi Secara nasionalnya Belum normal Belum balik seperti semula Pasti Pertumbuhan di mal Pun gak akan Ngikut gitu loh Nah jadi Dua faktor ini Meskipun Pusat perbelanjaan Buka Kami memperkirakan Kami memprediksi Belum bisa Balik normal Karena pertumbuhan Ekonominya juga Belum ikut Belum ikut Tumbuh secara Secara nasional gitu loh Baru hanya Sebagian-sebagian gitu loh Nah ya Tetapi Ya Tetapi kan diharapkan Dengan pusat perbelanjaan Ini buka Akan Menggerakkan gitu loh Menggerakkan Sektor real Terutama Di sektor retail Gitu loh At least Paling gak Mulai bergerak Gitu loh Karena Kalaupun Vaksin sudah ditemukan Belum tentu Indonesia dapat duluan Gitu kan Ini kan pasti rebutan Gitu kan Dan Indonesia 250 juta Untuk Memvaksin 250 juta Gak akan Selesai 6 bulan Gitu kan Ya betul Betul Karena Yang datang ke Mal itu Ke pusat perbelanjaan itu Mereka Benar-benar sangat hati-hati Karena ini kan Tempat umum Publik Tempat publik Publik space Gitu loh Jadi mereka Pasti akan sangat hati-hati Gitu loh Akan sangat hati-hati Jadi Jangan perlu juga Ada kekhawatiran Berlebihan Pembukaan mal ini Akan menjadi Klaster baru Pusat penyebaran Covid Gitu kan ya Karena selain Selain menjalankan Semua protokol Dengan ketat Habit masyarakat Pun belum tentu Berbondong-bondong Seperti kasus Cileduk Di situ ya Pak Ya balik lagi Kalau kasus Cileduk kan Tadi kemudian saya Lebih didorong Karena faktor Ada menjelang Lebaran Tetapi Setelah Hampir 3 bulan Ini Kita Dengan kondisi Situasi sulit Covid-19 ini Saya pikir Masyarakat Sudah mulai Sudah mulai Terbiasa Sudah mulai Terbiasa Dan awarenessnya Sudah mulai Juga kebiasaan Yang tadinya kan Mungkin Aduh pakai masker aja Kayaknya gimana Sekarang malah Masker aja Sudah menjadi Trendy Gaya Sudah jadi lifestyle Sudah cukup ini Jadi ada tambahan Yang Keren Yang cuman begini pun Modalnya macam-macam Jadi saya pikir Ini cukup positif Cukup positif Buat Masyarakat Jadi kita Tidak perlu Terlalu kerja keras Untuk Mengingatkan Menegur Dan sebagainya Jadi Saya Tidak terlalu khawatir Mengenai ini Karena pelan-pelan Masyarakat sudah terbiasa Menuju Menjadi biasa Tetapi Balik lagi Ini kan Nggak bisa Kita lalai Nggak bisa kita lengah Meskipun Sudah kondisinya Masyarakat sudah Awarenessnya sudah tinggi Tetapi pusat Pembelanjaan Tetap harus Ketat Tetap harus disiplin Yang jadi masalah Kan kadang-kadang Kita nggak disiplin Awal-awalnya disiplin Lama-lama longgar Nah ini nggak boleh Jadi Kami sudah mengingatkan Semua pusat Pembelanjaan Harus disiplin 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 Karena lengah sedikit Bisa jadi masalah Bisa jadi bu perang Iya Betul Jadi Mudah-mudahan Dengan SOP Yang kita bikin Protokol kesehatan Yang sudah kita siapkan Semua Mudah-mudahan Semua masyarakat Bisa berbelanja Datang ke pusat Pulanya bisa berbelanja Dengan aman Dan mehat Oke Pak Alpon Terima kasih banyak Sudah berkenan Berbincang-bincang Dengan kami Dari DTKOM Semoga Rencana pembukaan Mall ini Bisa berjalan Sesuai dengan Yang kita kehendaki Bersama Menjalankan protokol Dengan ketat Dan masyarakat pun Mau menjalankan Semua protokol itu Dengan penuh disiplin Ya Pak Dan tujuan Tentu saja Pergerakan roda ekonomi Nasional Bisa kembali bangkit Ya Mudah-mudahan Seperti itu Dengan harapan yang sama juga Dan terus terang aja Kami juga butuh bantuan Daripada rekan-rekan media Supaya bisa Mensosialisasikan ini Sehingga masyarakat Pada saat datang Kepusat pelanjaan Benar-benar mereka sudah Punya awareness yang tinggi Tentang itu apa Itu protokol kesehatan Jaga jarak Jaga antrian Dan sebagainya Jadi saya pikir Media menjadi Salah satu Fasilitas Untuk bisa Apa ya Ya ini tadi Roda ekonomi Bisa bergerak Dengan aman Dan sehat Terima kasih Pak Atas waktunya juga Terima kasih banyak Pak Almon Sub indo by broth3rmax